Intro Assalamualaikum Hai guys Kali ini saya masih melanjutkan tutorial sebelumnya Masih seputar kulit lumpia Jadi kulit lumpianya dibikin snek yang mudah Tapi hasilnya lesat Yaitu piscok meler Alias pisang coklat yang lumer Yang ini kriuk di luar Dan lumer di dalam ya Tuh lihat Oke Sekarang saya cicip dulu Pisangnya mantap Coklatnya juga berasap banget Dan yang pasti kriuknya juga bikin agih ya Oke Penasaran kan gimana cara membuatnya Just check it out Bahan dan cara membuat Siapkan pisang matang secukupnya Untuk jenis pisangnya sesuai selera ya Bisa pisang rajah Pisang kepok Ambon Tanduk Dan lain-lain Jadi pisang dikupas dan dibagi menjadi 2 atau 3 bagian Lalu sisihkan Secukupnya selai coklat Atau bisa diganti dengan disisi yang diserut kasar Atau bisa juga cukup menggunakan coklat mesis Dengan ditambahkan sedikit SKM coklat Dengan begitu hasilnya bisa leleh ya Lalu ada kulit lumpia secukupnya Pastikan gunakan kulit lumpia yang tidak rawan sobek Dengan begitu nantinya Waktu digoreng itu tidak rawan bocor kemana-mana Untuk tutorial kulit lumpia ini sudah kami bagikan di video sebelumnya Dan ini ada adonan tepung yang berfungsi sebagai lem Ini dibuat dari 2 sendok makan tepung terigu Yang ditambahkan secukupnya air Hingga teksturnya kental Jadi mirip-mirip dengan adonan tepung untuk balutan pisang goreng ya Well guys Jika semua bahan sudah siap Sekarang waktunya membuat pisang meler Ambil 2 lembar kulit lumpia Susun seperti ini Letakkan potongan pisang di atasnya Dan tambahkan selai coklat Berikutnya lipat seperti melipat amplop Dan jangan lupa Oleskan adonan tepung di bagian ujung kulit lumpia Supaya menempel Kemudian gulung Jadi deh Atau kalau mau lebih aman lagi Cara lainnya bisa seperti ini ya Jadi lebih banyak olesan adonan tepung Dengan begitu isian coklatnya itu lebih aman Dan tidak rawan bocor Atau cara lain cukup menggunakan satu lembar kulit lumpia Jadi enggak perlu di dobel ya Caranya seperti ini Kalau enggak di dobel begini Pastikan kulit lumpianya itu benar-benar anti robek Dengan begitu saat digoreng nanti coklatnya enggak bocor kemana-mana Oke Lakukan hingga habis Selanjutnya Waktunya digoreng Goreng dengan minyak panas Tapi dengan penggunaan api sedang Goreng hingga kuning kecoklatan Bukkan balik Wilayah Lepasar Barulah Bukkan balik Bojur Oke, selesai Pisang coklat meler ala The Hasan Video siap disajikan Pisang coklat meler ini cocok banget jadi ide usaha Dan untuk harga jualnya itu sekitar Rp2.000-Rp2.500 per buah Jadi tergantung modalnya berapa dan pangsa pasarnya seperti apa Oke, demikian tadi tutorial receh dari The Hasan Video Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton